memberikan keterangan tidak benar dan mencabut secara tidak sah. Terkait dengan adanya dugaan perbuatan seseorang yaitu MNW yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 21 atau Pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu memberikan keterangan tidak benar dan mencabut secara tidak sah keterangan di persidangan. Dan atas informasi tersebut, kami segera melakukan pemeriksaan berhadap para penyidik kami untuk memastikan bahwa pemeriksaan yang bersangkutan pada saat tahap penyidikan telah benar dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Berlaku. Dan setelah kami yakin bahwa keterangan tersebut adalah benar, maka pada hari ini yang bersangkutan kami jemput paksa untuk dilakukan pemeriksaan dan atas tindakan tersebut, kami memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap. Apakah pemeriksaan memenuhi syarat melakukan tindak pidana Pasal 21 atau 22 atau tidak? Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Terima kasih.